Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Himpaudi Kabupaten Tabalong menggelar musyawarah daerah keempat pada 19 Maret 2020. Musda ini dihadiri sebanyak 60 tenaga pendidik paut se-Kabupaten Tabalong. Musda turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Tabalong Ahmad Rizali Nor. Dalam kesempatan ini ia mengajak para guru paut untuk membangun jiwa anak, terutama sejak anak dalam masa usia dini. Ada bayi yang menyatakan bahwa bangunlah jiwanya, nah inilah tugas kita yang paling utama. Jadi mulai pelompok bermainnya mungkin sampai ke SD, ini yang harus kita laksanakan. Jadi bangunlah jiwa anak-anak kita itu. Kalau kita memang mau maju ya itu. Nanti kalau urusan bangunlah jiwanya nanti kalau sudah SMP ke atas. Jadi kalau SMP ke atas, SMA sampai kuliah, itu mereka baru membangun badannya. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Pengurus Himpaudi Provinsi Kaloslo, Rabiatul Adawiyah. Ia berpesan kepada para tenaga pendidik paut yang mengabdikan diri di desa maupun di daerah perkotaan untuk dapat memajukan kualitas pendidikan paut. Ia juga berpesan organisasi bisa menjaga kesatuan anggotanya, sehingga ke depan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Jangan lapan saya adalah Ketua Pengurus Himpaudi ini mampu berperan dimanapun berada ya, berperan. Mereka berada di daerah, mereka berperan di daerah untuk memajukan pendidikan anak usia dini, khususnya layanan kualitas dari segi peran mereka, dari segi organisasinya. Mereka berada di daerah, semakin kuat kemudian anggota-anggotanya itu menjadi anggota yang punya kompetensi yang baik. Dalam kegiatan musda kali ini turut diserahkan bantuan berupa alat kebersihan kepada 11 perwakilan paut di Kabupaten Tabalong. Dalam musda ini disampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja pengurus, menetapkan rincian program kerja periode 2020-2024, serta menetapkan kepengurusan Himpaudi Tabalong. Maimun TV Tabalong melaporkan.